Halo teman-teman, selamat pagi ya Jumpa lagi dengan Senepel Hanis, Senepel Hanga ya Oh ya teman-teman Ini situasinya Kami di samping rumah ya Kami di samping rumah Ada di kebun ya, di kebun samping rumah Ini teman-teman ya Kami ada di samping rumah Oh ya teman-teman Ini bapak Tadinya angkat-angkat Sisa bata dari Sisa bangunan Bangunan tembok yang kami buat itu Teman-teman ya, tembok yang di belakang Pohon kelapa itu Dan sisa batanya banyak teman-teman Jadi ini katanya Dia angkat dan dia ambil Dan dia hancurkan ya Dia hancurkan bata itu Karena bata ini kan Bahan dasarnya itu tanah liat ya Jadi Itu dihancurkan dan ditimpun di sekitar tanaman ya Ditimpun di sekitar tanaman Dan juga Bapak bilang Dia sambil memanaskan dirinya ya Sambil memanaskan dirinya Di Di tempat yang situasinya panas ini teman-teman ya Jadi kita tidak berolahraga di luar teman-teman ya Tapi kita Memanaskan diri di samping rumah aja teman-teman ya Jadi ini Baik sekali teman-teman ya Kita Memanaskan diri di samping rumah Kita tidak perlu jauh-jauh berolahraga ya Jangan sampai ya Kegiatan Olahraga kita itu terabaikan teman-teman ya Kita juga Kita juga selalu menjaga kebugaran ya Agar Kita Tuhu kita selalu sehat dan Kita juga Percaya Dan sangat berharap kita terhindar dari Semua virus teman-teman ya Oh iya teman-teman ya Protokol kesehatan itu Ya wajib kita Jalankan teman-teman ya Kita jangan mengabaikan Karena Itu sangat penting bagi kita ya Karena virus corona ini Tidak bisa disepelekan teman-teman ya Oh iya teman-teman ya Situasi di Kapuwas Sekarang ini Dalam situasi Di sebagian gang itu ya Zona merah teman-teman Jadi ada sebagian gang yang Zona merah Dan juga ya teman-teman ya Kita hanya Kalau Keluarga kita meninggal dunia Karena corona teman-teman Kita hanya mendengar beritanya saja teman-teman ya Jadi kita tidak bisa ikut Mengantarkan Atau Mengantarkan Jenasahnya teman-teman Jadi kita tidak bisa ikut Dalam Percara pengeburannya ya Karena semuanya itu dilakukan Dengan Protokol teman-teman Oh iya kemarin ya Kita sangat sedih ya Karena Sepupu Bapak di Pelangkaraya Itu meninggal Karena corona Dan kita hanya bisa melihat di grup Begitu juga dengan keluarga-keluarga kami Yang lainnya teman-teman kita hanya melihat di grup Dan kita tidak bisa ikut Ya Kita tidak bisa ikut melihat Dan kita hanya Kirim doa saja teman-teman ya Dan kemarin juga teman-teman ya Ada Teman saya Satu Satu mengajar dulu dengan saya Satu sekolah dengan saya ya Dia juga meninggal Karena corona Kita hanya melihat ya Di sosial media saja teman-teman Jadi kita tidak bisa Tidak bisa Untuk datang melihat Oh iya teman-teman Kebugaran tubuh kita harus Atau wajib kita jaga teman-teman ya Walaupun kita tidak berolah lagar di luar ya Kita Cukup saja berjemur di sekitar rumah ya Seperti yang Bapak lakukan ini Ya dia bilang Dia Bekerja sambil menjemurkan dirinya teman-teman Ya teman-teman Pada pagi hari ini Bapak di luar kegiatannya ya Di samping kebun Dan Saya juga akan masuk ke dapur teman-teman ya Ini teman-teman ya Itu ya Batai yang dihacurkan tadi teman-teman ya Ditimpun di pohon durian ya Teman-teman Dapur saya masih berantakan ya Saya mau bersih-bersih ya Sebelum saya memasak Ini teman-teman ya Masih berantakan Ya Piring-piring juga masih Belum diambil tempat Dari tempat Cucian ya Dan masih ada panci yang tersisa Teman-teman ya Masih belum dicuci Teman-teman Saya merasa lingkungan Di sekitar gang saya ini Seperti hidup di dalam Padang hutan yang sunyi teman-teman Padahal ini dikelilingi oleh Rumah ya Oleh tetangga-tetangga Tapi Coba saja lihat teman-teman Sepi teman-teman Gak ada siapa-siapa Ini rumah seperti Gak ada orang ya Semuanya teman-teman Sepi sekali ya Hanya ada kucing Hanya ada kucing ya Ini teman-teman Semua pada tutup ya Semua pada tutup Ya teman-teman Sepi sekali ya Jalan juga teman-teman Sepi Ini gang sepuluh tempat tinggal saya Teman-teman Sepi sekali Seperti Kita hidup Di tengah hutan ya Ya Ini rumah saya teman-teman Ya itu juga Rumah berpagar juga sepi Teman-teman Dan warung saya buka Teman-teman Tapi gak ada pembelinya Gak ada pembelinya Teman-teman Ya teman-teman Tadi saya di dapur teman-teman ya Tapi Kepikiran jadi ya Kepikiran di depan Makanya saya lihat-lihat di depan ya Lihat-lihat orang pada Sunyi sepi Rumah pada Terkunci rapat ya Ya beginilah Keadaan situasi dan kondisi kita Ya di masa pandemi ini Teman-teman Sangat menyedihkan Saya pikir pandemi ini Seperti Iblis ya Ya teman-teman Teman-teman Saya tadi sudah dari luar ya Karena saya merasa Betapa sepinya ya Lingkungan kami ya Jadi saya Jadi ya Seperti Terpanggil hati saya Untuk melihat situasi di luar ya Ternyata sepi sekali teman-teman ya Seperti kota mati rasanya Seperti Ya kita hidup ini Di tengah hutan Yang gak ada siapa-siapa Tapi nyatanya Kita hidup di tengah Banyak rumah ya Kita hidup di tengah tetangga Tapi gak ada orang teman-teman Seperti sekali ya Jadi Saya rasa angker ya Situasi dan kondisi seperti itu Oh ya teman-teman Saya mau masak ya Saya mau masak Di sini saya punya Terong ya Terong warna umum Tiga biji teman-teman Dan juga saya punya sardin ya Sardin abisi ya Sardin cabai Sardin pedas ya Dan juga ini bahan Bumbu-bumbu dasarnya Teman-teman ya Seperti biasa Ya teman-teman kita mulai saja Dengan kegiatan Memasak di dapur Ya tadi kita Sekedarnya bersih-bersih Ruang keluarga dan dapur juga ya Dan bapak lagi Asik berjemur di kebun Ya teman-teman Lihat saja cerita saya ya Dari bangun pagi Ya Sampai siang nanti teman-teman ya Ini masih Jam 9.35 menit Saya mulai masak terong Teman-teman Teman-teman Ini terong tadi Teman-teman ya Ini siap untuk ditumis ya Untuk dibikin sambal gorengnya Ya teman-teman Di tengah pandemi ini Suasana Kehidupan kita Seperti hidup di tengah hutan ya Biasanya kita hidup Bertetangga Ngobrol Ya saling silatur hamis Satu dengan yang lain Tapi sekarang ini Dah sangat menyedihkan Teman-teman kita Tidak bisa apa-apa ya Setiap kita ya Harus menjaga diri Bagaimana caranya Kita harus menjaga Ya memang Mati hidup kita Ada di tangan Tuhan Teman-teman ya Tapi bagaimanapun Kita harus tetap Mengikuti aturan pemerintah ya Kita tidak bisa mengabaikan Protokol kesehatan itu Ya teman-teman Saya akan menyalakan kompor Dan kita mulai saja Dengan kegiatan kita Karena selagi kita Masih bernapas Kita Wajib melakukan Semua Bekerjaan Yang harus kita lakukan ya Karena hidup ini Untuk makan Teman-teman ya Kita hidup Kita harus makan Dan Kita tidak bisa makan Kalau kita tidak bisa Melakukan apa-apa Kalau kita sudah Tidak bisa bekerja lagi Maka kita tidak akan Bisa makan teman-teman ya Karena siapa lagi Kalau bukan kita Kita mulai memasak Teman-teman ini sudah Hampir matang ya Kita tinggal kasih Sardinesnya saja Teman-teman ya Masakan yang Sangat sederhana ya Teman-teman Saya sudah mengopas Mangga ya Saya akan blendernya Karena hari ini Saya mau bikin Es buah Karena ada sisa mangga Satu biji di polkas ya Teman-teman Ya teman-teman Di musim pandemi ini Ya Sebaiknya Kalau bisa kita itu Ya Makan buah-buahan Yang ada Masam-masamnya ya Seperti Buah mangga ini Jangan yang manis Kalau ini yang manis Teman-teman ya Kita cari buah mangga Yang masam Kita bikin sambal ya Dan juga kita Beli Jeruk Jeruk nipis itu Teman-teman Bagus sekali ya Itu kita Seduh dengan air panas Dan kasih garam Kalau Saya hari-hari itu Teman-teman ya Saya bikin Saya seduh dengan air panas Ya saya peras Kasih garam sedikit Minum itu Untuk melegatenggorokan Dan juga Untuk Pernapasan kita Juga baik Teman-teman Ya teman-teman Saya akan Memblender ini Tapi Saya tidak merekam Suaranya ya Karena bising ya Sudah suara Mesin cuci ya Bising Tambah lagi suara ini Jadi Saya Tidak merekamnya Dan teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tidak merekam Terima kasih Terima kasih Tidak merekam Tidak merekam Tidak merekam selamat menikmati selamat menikmati